Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya apa yang harus saya lakukan ketika sedang belajar di kelas dan terdengar adhan sholat sementara dosen masih menjelaskan apakah saya tetap di kelas atau segera berangkat ke musjid disini ada dua ya, ada dua teman-teman sekalian pertama, dalam hukum itu ada namanya fikir awnawi fikir yang prioritas fikir prioritas prioritas mana ditimbang mana yang paling maslahat mana yang paling baik dan mana hukum yang paling kuat misal, belajar belajar, apa hukumnya belajar faridah masuk pada hukum wajib hukum sholat apa wajib, bertemu dua hukum wajib mana yang paling utama diantara dua ini maka sekarang lihat sisi maslahatnya jika memang dalam kondisi itu anda misalnya tidak diatur waktunya tidak ada aturan khusus misalnya istirahat untuk sholat misal, tetap diterangkan disitu kalau anda bisa minta izin untuk menunaikan sholat misalnya dan dengan penunaian itu menghadirkan maslahat untuk anda dan untuk seluruhnya maka silahkan yang diutamakan dan minta izin pak saya mohon izin misalnya izin anda keluar ya tidak harus anda ke masjid misalnya kalau dengan ke masjid justru misalnya menghadirkan hal-hal yang tidak maslahat misal mohon maaf jarak masjid dengan kelas cukup jauh waktunya tertunda cukup banyak misalnya anda tunaikan di ruang yang lain anda tunaikan serd anda kembali itu bisa dikerjakan tapi kalau tidak memungkinkan maka lihat maslahat yang lebih umum kalau waktu kuliah anda misal tidak mengambil waktu yang spesifik untuk bisa mendapatkan waktu sholat sholat duhur misalnya ada waktu kurang lebih 3 jam disitu jadi jam 12 sampai jam 3 misalnya ya pengajaran berlangsung masih berlangsung kira-kira ditutup 10 menit lagi misalnya 10 menit lagi yang kalau anda pamit anda kembali pelajaran akan selesai banyak maslahat yang anda tidak dapatkan disitu maka disini anda niatkan untuk misalnya mengakhirkan sholat dengan kondisi menyempurnakan dulu ini selesai dan langsung anda kerjakan sholat paham disini? karena maslahat disini lebih utama dibandingkan dengan maslahat anda sendirian waktu sholatnya masih ada disitu dan anda telah berniat untuk menunaikannya yang sekiranya anda pergi kesini anda kehilangan beberapa hal yang tentunya ada beberapa yang tidak menjadi maslahat bagi kehidupan anda jadi bagi kampus anda bagi pelajaran anda kemudian bagi maslahat kehidupan anda dalam hal yang demikian anda bisa mengambil hukum yang kedua apa hukum kedua itu? bila ada maslahat yang lebih penting sifatnya umum maka jika ini didapatkan maka yang kedua hukum fikir yang kedua seperti dengan hukum yang sama seperti sholat anda bisa tangguhkan sepanjang masih di waktunya atau bahkan bisa berlaku hukum jama' walaupun belum sampai pada waktunya contoh anda dokter anda mau operasi ini operasinya dilakukan di waktu zuhur selesainya waktu maghrib waktu asar akan lewat begitu kemudian anda tunaikan zuhur anda tidak jama' dengan asar misalnya maaf anda lakukan tindakan anda bedah begitu muncul waktu asar Allahu akbar Allahu akbar maaf ya sudah adhan saya mau sholat dulu maaf sholat itu perut sudah terbuka jantung sudah berdetak resiko tinggi anda tinggalkan dia bisa meninggal maka bagaimana yang bisa dilakukan anda bisa kerjakan jama' pada saat itu anda lakukan saat zuhur jama' dengan asarnya begitu anda kerjakan jama' tunaikan operasi sampai menjelang maghribnya asar lewat tapi sholat asar sudah digunakan itu yang dimaksudkan fikir awlawia fikir prioritas jika ada maslahat penting yang memang tidak bisa ditinggalkan pada saat itu paham misal ada waktu sholat duha dengan rapat rapatnya penting sifatnya dahulukan mana duha dulu atau rapat dulu ingat kesolehan sosial lebih didahulukan dibandingkan dengan kesolehan individual jelas kecuali kayak tadi kalau diizinkan untuk anda pamit menunaikan sholat atau bahkan anda ngajak dosennya sekalian sebelum menunaikan pelajarannya pak boleh gak kita sepakat pak kelasnya maju sedikit waktunya setelah itu waktu sholat kita sholat bersama-sama bapak kalau bisa jadi imam pak masya Allah mudah-mudahan ilmunya berkah dan Allah ridhoi untuk bapak insya Allah masya Allah luar biasa menurut saya sepanjang beliau muslim insya Allah akan ada getaran dalam jiwanya ah saya gak enak kalau jadi imam saya kan imam di kelas imam di masjid kamu saja masya Allah nama kamu siapa saya Torik pak yaudah baca surat Atorik nanti ya masya Allah aduh saya belum hafal ya nama kamu siapa saya Imran pak tapi panggilan sehari-hari kulhu yaudah 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 selamat menikmati selamat menikmati